DPP LDI dan PT Bank Syariah Indonesia atau BSI melakukan penanda tanganan nota kesemahaman di Jakarta. Perhelatan ini disaksikan oleh perwakilan pengurus DPWS Indonesia secara daring serta sejumlah staf BSI di beberapa titik studio. Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Ngatari menyambut baik nota kesemahaman tersebut. BSI dapat mendukung kegiatan usaha serta mampu memberikan solusi keuangan syariah pada LDI sehingga tercipta hubungan yang berkelanjutan pada masa mendatang. Bank Syariah Indonesia berkomitmen menjadi sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual bagi masyarakat. Bersama lembaga takwah Islam Indonesia kami berharap menjadi paksian dalam mendorong pertunjuan ekonomi Indonesia melalui salah satu organisasi Islam berbicara di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP LDI, Kiai Haji Criswanto Santoso mengatakan, masalah ekonomi yang berkaitan dengan syariah merupakan sebuah kebutuhan bagi lembaga takwah. LDI punya kepentingan untuk umatnya terhindar dari urusan-urusan keharoman. Maka kerjasama hubungan syariah ini adalah kita bekerjasama terutama di dalam mengembangkan dan membangun penguatan tentang ekosistem keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia. Karena kita punya kepentingan untuk menjamin segala sesuatu yang terkait dengan gerakan maizah dan ekonomi kita, itu mesti halal, terhindar dari tujuh keharoman. Kedua belah pihak berharap, kerjasama yang akan diwujudkan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kiai Haji Criswanto Santoso mendorong tim DPP LDI dan BSI segera menyusun rencana aksi implementasi nota kesepahaman sebagai panduan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumahu Khairah telah menonton.